Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Joyful Simple Drawing. Episode kali ini, kita akan menggambar karakter dari Sanrio, yaitu Wismimel. Untuk sepedal yang dipakai, kita pakai warna coklat ya teman-teman. Kita akan gambar dulu mulai dari kepalanya seperti biasa. Di sini bentuk garisnya putus-putus ya teman-teman. Kita akan bentuk seperti contoh. Oke, ini bagian pipinya kita buat lancip. Oke, kita teruskan ke bagian atas. Kita tutup. Karena Wismimel ini adalah karakter kelinci, jadi kedua telinganya kita gambar panjang ya teman-teman. Tak lupa juga kita gambar bagian dalam telinganya. Bagian mata dan juga hidungnya kita buat bulat, sedangkan untuk mulutnya kita buat garis lengkung. Oke, ketiganya kita tebalkan ya teman-teman. Pakai sepedal coklat. Terus kita buat bagian bulu-bulu lehernya. Ini badannya posisinya menyamping. Kita akan bentuk garis punggungnya seperti ini. Lalu kita teruskan menggambar kakinya. Untuk kaki sebelahnya, kita gambar ke depan ya teman-teman. Kita ke belakang. Kita akan gambar ekornya. Ekornya bentuknya seperti ini. Sedikit bulat. Kita beri garis-garis. Dan yang terakhir, kita akan gambar aksesorisnya berupa tas. Kita gambar dulu tali tasnya panjang seperti ini. Baru di bagian bawahnya, kita gambar kantong tasnya. Tali satunya digambar juga. Oke, ini gambar polosannya sudah jadi ya teman-teman. Sekarang mari kita warnai agar lebih cantik. Pertama kita ke bagian atas dulu. Kita akan warnai bagian dalam telinganya dengan warna pink atau merah muda. Kita warnai keduanya ya teman-teman. Sedangkan untuk merapikan oil pastel, kita pakai cotton bud. Kita gosok-gosok seperti ini sampai rapi. Kalau bagian kiri sudah rapi, kita pindah ke bagian kanan. Kita gosok-gosok juga. Selanjutnya, disini ada warna putih. Masih menggunakan oil pastel. Kita akan bentuk bulatan-bulatan kecil di bagian dalam telinganya. Jumlahnya banyak, kayak gini. Kalau sudah, kita lakukan hal yang sama untuk telinga satunya. Masih menggunakan warna pink. Kali ini kita pakai spiddle. Kita akan buat goresan kecil di bagian pipinya, di kiri dan kanan. Saya ganti lagi pakai oil pastel. Kali ini kita akan warnai bagian layarnya. Kalau sudah, saya rapikan lagi pakai cotton bud. Telapak kakinya yang kecil, kita warnai juga pakai warna pink, pakai spiddle. Sekarang untuk bagian ekornya, kita akan warnai dengan dua warna, yaitu kuning dan juga biru. Kita pakai warna kuning dulu di bagian atas. Kita beri sedikit. Kita rapikan lagi, sama seperti biasanya. Lalu untuk bawahnya lagi, kita pakai warna ice blue ya teman-teman. Atau biru muda. Kita sisakan sedikit di bagian bawah. Untuk bagian ekor paling bawah, kita pakai warna biru lagi, tapi yang agak tua. Di sini ada turquoise blue. Kita akan goreskan sebagai efek bayangan atau gelap terang. Kita blend atau kita campur dengan cotton bud. Dan untuk tahap terakhir di bagian atasnya. Kalau contohnya tadi pakai warna merah atau pink, kali ini saya akan warnai dengan warna berbeda, yaitu lime green. Kalau teman-teman tidak suka warna hijau, bisa juga menggunakan warna lain seperti pink, oranye, kuning, ataupun warna lainnya sesuai selera. Di sini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Kita rapikan atau kita gosok-gosok pakai cotton bud ya teman-teman. Saya mulai dari atas. Kalau dirasa menggunakan oil pastel terlalu susah, teman-teman bisa juga menggunakan pensil warna agar lebih mudah. Terus untuk kancing tasnya, kita pakai warna hijau tua saja ya teman-teman. Saya usapkan sedikit. Ini dia gambarnya sudah jadi, karakter Wismimel dari Sanrio. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Dan jangan lupa untuk kritik dan saran kalian di kolom komentar. Semoga kalian suka. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.